Mengklaim mampu menghentikan serangan nuklir dan mengendalikan dunia dari Bandung, Jawa Barat, Sunda Empire sempat menghebohkan publik. Tiga petinggi Sunda Empire pun ditangkap polisi karena membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran. Mengklaim dapat menghentikan serangan nuklir, Sunda Empire sempat menyita perhatian publik. Pernyataan-pernyataan yang menghebohkan juga kerap dilontarkan salah satu petinggi Sunda Empire, Raden Rangga Sasana. Ia mengaku kelompoknya membawahi 54 negara termasuk Korea Utara dan Rusia. Justru keberadaan atas Sunda Empire adalah melahirkan tatanan bumi yang menyelamatkan atas keselamatan bumi dan umat keseluruhan. Satu contoh tadi yang saya bilang, yang bisa menghentikan atas nuklir tidak diledakan adalah Sunda Empire. Bahkan kelompok yang mengaku memiliki ratusan anggota ini mengklaim pemerintahan negara-negara di dunia akan berakhir 15 Agustus 2020 mendatang. Keberadaan Sunda Empire sebagai organisasi juga telah dimentahkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung, Jawa Barat. Organisasi masyarakat bernama Sunda Empire dinyatakan tidak terdaftar. Fakta-fakta mulai terkuak, Rangga Sasana yang mengaku sebagai petinggi Sunda Empire bukanlah warga tanah pasundan. Belakangan Rangga diketahui, bernama asli Edi Raharjo, asal desa Grinting, Brebes, Jawa Tengah. Polisi pun akhirnya menetapkan tiga orang petinggi Sunda Empire, diantaranya Nasri Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana sebagai tersangka. Ketiganya dijerat karena membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran. Tim Liputan Ainews melaporkan.